Yang kedua, lalu yang mau mengajarkan siapa? Guru. Kalau gurunya masih berhonor hanya 300 ribu, 500 ribu sebulan, tentu mereka tidak bisa dipaksakan. Berarti apa? Kesejahteraan. Selamat datang di channel ISN Amawa. Nah kalau bidang ketenaga kerjaan itu artinya output dari pendidikan adalah lapangan kerja. Dan dulu saya pernah membuat sebuah buku juga yang mengatakan bahwa salah satu upaya kita untuk bisa memberikan lapangan kerja atau masuk ke dunia kerja itu adalah pendidikan. Dan pendidikan itu adalah pendidikan yang harusnya sesuai dengan apa yang ingin diambil. Sehingga kita tidak membuang masa waktu, katalah 12 tahun atau sampai perguruan tinggi. Kalau ujung-ujungnya kita tidak bisa terserap pada dunia kerja. Dan ketika di komisi 10, di dunia pendidikan, saya agak terkaget-kaget ketika melihat bahwa memang dari sisi dunia pendidikan, kita kesempatan masyarakat kita ini untuk menemukan pendidikan itu rata-rata masih di bawah 11 tahun. Artinya tidak lulus SMP. Hampir 60% itu hanya lulusan SD dan SMP. Itulah yang menyebabkan ketika kemudian masuk dalam dunia kerja yang saat ini sudah industri 4.0, sudah berkembang. Ini boleh dikatakan akhirnya untuk berubah, bertransformasi di dalam disrupsi ekonomi tadi, agak sulit sehingga masih membutuhkan padat karya. Padat karya itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu banyak menggunakan teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Nah ini permasalahan besar dan kemudian saya memperhatikan apa yang harus dilakukan. Berarti pendidikannya harus kita kemas sedemikian rupa agar kita menjadi lebih, katakanlah, bertransformasi ke industri 4.0. Ini menarik sekali ketika Pak Dede Yusuf masuk ke komisi 10 terkait pendidikan, langsung mikir outputnya. Untuk bagaimana pendidikan kan? Berarti kita berbicara soal lulusan ya Pak ya. Karena, kalau tadi Lisa nanya outputnya Pak, karena begini, ini data juga ya. Banyak sekali sarjana-sarjana kita, lulusan sarjana kita itu, yang kemudian tidak mampu bekerja di bidang yang akan dia masuki. Oke. Artinya, kelulusannya, ijasahnya itu boleh dikatakan tidak terserap dengan baik. Atau kita sebut saja banyak sarjana yang menganggur. Ini kan sebuah tanda tanya besar. Apakah kita ujung-ujungnya hanya mencari sertifikat, mencari ijasa, atau kita ujung-ujungnya ingin masuk kepada sebuah dunia kerja dengan kesiapan. Iya. Nah tadinya saya mau bahas ini di segmen selanjutnya, tapi kita langsung membahas dengan sangat serius Pak. Nah, tapi ini menarik sekali memang Pak. Karena memang saya lihat, ini data dari tahun 2023 yang terakhir, bahwa memang pendidikan masyarakat Indonesia itu mayoritas SMA. SMP malah? Nah, ini saya dapat datanya. Itu data BPS Pak di tahun Maret 2023. Itu pendidikan masyarakat Indonesia mayoritas SMA sederajat, 30,22%. Nah, namun ini ironisnya malah, masyarakat Indonesia yang pendidikannya SMA sederajat, dan bisa termasuk SMK, itu malah pengangguran terbanyak di Indonesia lulusan SMK. Apa yang salah Pak? Padahal kan sebenarnya SMK ini untuk mencetak lulusan, langsung terampil, bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Oke. Kita lihat dulu ya, apa yang dilakukan negara dengan undang-undang, ya, yaitu adalah pendidikan dasar menengah itu dijamin oleh negara itu. Sebabnya, boleh dikatakan SD dan SMP itu praktis tidak berbiaya. Praktis ya. Ada juga beberapa yang masih mengambil biaya, tetapi intinya adalah SD dan SMP. SMA karena bosnya juga kurang besar, karena bantuan pemerintah daerahnya juga kurang besar, itu menyebabkan akhirnya tidak terlalu signifikan jumlahnya. Nah, kalau kita melihat itu saja, lulusan SD dan SMP itu hampir sekitar 60 persen, 58 kemas sekian persen. Yang tadi SMA dan sederajat itu sekitar 30 persen, 28 kesekian persen, ya. Dan yang perguruan tinggi, yang mengenjam perguruan tinggi itu hanya sekitar 14 persenan. Artinya, SMA dan SMK ini mustinya inilah yang kemudian bergerak menjadi masyarakat kelas menengah, dengan pola pendidikan minimal SMA dan SMK, itu mustinya masuk kepada pekerja kelas menengah. Tapi in realita, ternyata banyak industri atau banyak lapangan kerja itu hanya mencanangkan yang namanya lulusan SMA atau sederajat. Padahal di dalam dunia kerja yang dikatakan itu, yang ditanya itu adalah kemampuan apa yang dimiliki oleh seseorang untuk masuk dunia kerja. Satu simpelnya begini saja, maaf ya saya bukan ingin ngomongin. Kita tahu dulu pernah ada seorang menteri yang hanya lulusan SMA, SMP malah ya, kemudian mengambil paket C dan menjadi menteri perikanan, pelautan. Tetapi orang tidak nanya lagi, dia lulusannya apa, yang ditanya profesi dan skillnya apa. Nah beliau seorang menteri ini, skillnya adalah di bidang perikanan, dibikin layan, sehingga menjadi profesional dan layak untuk menjadi menteri. Jadi bukan lagi soal ijasa. Nah inilah yang kemudian di dalam dunia pendidikan yang harus kita ubah adalah mindset dunia pendidikan bukan sekedar lulus melalui hafalan. Kan kebanyakan kalau kita lihat ya, sekolah ini belajar, kemudian ujian, lalu kemudian dapetin nilai dan lulus. Di antara ini semua belum ada yang berpikir skill atau kemampuan, atau disebutnya yang namanya soft skill ya, kemampuan komunikasi, kemampuan narasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk melakukan kerjasama dan lain-lain. Padahal di dalam dunia kerja yang dibutuhkan itu, bukan sekedar menghafal. Nah inilah yang kemudian dirubah, dan ketika menterinya masuk, kami semua mendorong agar, apalagi hasil pisah tes itu, mengatakan Indonesia masih agak terbelakang di bidang numerasi. Kita ubah caranya, nah keluarlah konsep yang namanya merdeka belajar. Merdeka belajar itu mendorong siswa-siswa untuk mengenal yang namanya group discussion, mengenal yang namanya active learning, dan seterusnya. Yang kemudian terjadi proses namanya perubahan sistem ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang jauh lebih cerdas daripada anak-anak dulu, daripada saya. Dulu saya tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan Google. Anak-anak sekarang gurunya ngajar, anaknya langsung lihat Google. Bu, salah bu, bukan begitu. Artinya apa? Kecerdasan anak-anak jaman sekarang dengan gizi yang lebih baik, artinya jauh lebih cerdas. Tetapi yang kurang dimiliki anak-anak itu adalah mengantarkan ke arah yang baik. Berarti yang harus dirubah apa? Guru. Karena guru ini adalah tutor atau pembimbingnya. Nah guru harus kita lepaskan daripada konsep yang namanya business as usual. Sekedar mengajar, dikeluarkan dari situ, agar mereka menuju target yang lebih, katakanlah lebih luas lagi. Tapi Merdeka Belajar ini sudah berjalan berapa tahun berarti Pak? Ya 4 tahun inilah. Apa sejauh ini seperti belum terlihat? Mungkin apakah masih adaptasi atau butuh waktu lebih lama untuk bisa kita lihat hasilnya gimana Pak? Mungkin butuh waktu lebih lama. Jadi, BNL saya, kalau kita, saya selalu mengatakan kepada Menteri Pendidikan, kita harus membagi Indonesia menjadi 3 subbagian. Dunia pendidikan kita itu ada yang disebut sebagai urban education. Orang seperti di Jakarta, orang seperti di Kota Bandung, Medan, dan sebagainya yang mendapatkan akses dengan mudah. Lalu kita menyebutnya adalah suburban atau rural. Rural itu artinya daerah-daerah kabupaten, yang mungkin secara infrastruktur belum maksimal. Dan yang terakhir adalah daerah yang 3T, yang terestrial, artinya yang jauh, yang jangankan akses guru saja kadang-kadang tidak ada. Sekolah saja mungkin tidak layak. Nah, ini yang harus kita bagi, enggak semuanya bisa diberikan yang namanya Merdeka Belajar. Langsung blok, langsung ke situ enggak bisa. Ini harus ada prosesnya. Kalau saya selalu mengibaratkan, kalau kita mau memperbaiki, kita seperti angkat taplak meja. Yang lain harus ikut. Enggak bisa semuanya diangkat satu-satu. Sementara akses-akses ini belum ada, apa kita sebut saja, topor-topor GPS belum ada. Berarti ini sudah mulai dilakukan juga ini Pak? Sudah, hampir sekitar Merdeka Belajar ini, hampir sekitar 80 persen sudah diadaptasi dengan baik. Oke, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami. Pemirsa kembali di kabar Nusantara. Dan tadi pembahasan kita masih mengupas tuntas tentang pendidikan di Indonesia. Sudah kita bahas tadi Pak, bagaimana pemerintah ini sudah mulai melakukan Merdeka Mengajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, tapi kalau kita misalnya melihat, sejauh ini memang masih banyaknya Pak, tenaga kerja di Indonesia itu lulusan SD. Sementara kan kita lihat kalau kita berbicara pendidikan, berarti kita membahas terkait dengan lulusannya. Hasil yang di outputnya. Nah, namun data ini menyebutkan Pak, bahwa tenaga kerja kita itu dominan lulusan SD yang berarti mungkin masih buruh kasar ya Pak. Belum bisa disebut sebagai tenaga profesional. Ya, 40 persen masih SD. Nah, betul. Masih sekitar 40 persen itu didominasi oleh SD, Pak. Sementara kita lulusan paling banyak, tapi Bapak sebut SMP ke SMA. Nah, ini apa, di mana nih Pak? Letak kesalahannya atau ini dipengaruhi apa sebenarnya? Jadi gini, kalau mau berbicara itu berarti kita harus berbicara yang namanya penyerapan tenaga kerja ya. Atau jumlah lapangan kerja kita terbanyak apa. Memang lapangan kerja kita didominasi paling banyak adalah sektor perkebunan, sektor perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Artinya ke lapas sawit, terus kemudian bangsa kaya perikanan, kelautan, peternakan, dan sebagainya. Nah, itu memang rata-rata tidak membutuhkan pendidikan yang begitu tinggi. Nah, bahayanya banyak juga jumlah tenaga kerja kita yang ke luar negeri hanya bermodalkan keberanian. Nah, kenapa SD? Karena yang paling gratis adalah SD. Dan ketika mau masuk ke SMP, anak-anak ini oleh orang tuanya dibilang, ngapain sih sekolah? Mending cari duit. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu faktor menyebabkan banyak anak yang tidak meneruskan sekolah karena pengen buru-buru bekerja di kebun, bekerja di ladang, bekerja di kampung, katakanlah. Itu membantu orang tuanya. Jadi sebagai pemerintah harus mendorong terus yang namanya SD, SMP, bahkan sampai SMA itu benar-benar tidak berbiaya. Nah, pemerintah harus menyiapkan anggaran cukup besar tentunya untuk bagaimana anak-anak mendapatkan semua fasilitas sekolah. Nggak usah mikirin seragam deh, karena seragam itu tidak menjadikan output seorang anak itu cerdas. Tapi pendidikan yang layak dan berkualitas. Lebih baik fokuskan kepada infrastruktur dan suprastrukturnya. Nah, itu SD, SMP, SMA itu harus selesai. Ini PR kita. Ya, PR kita. Yang kedua, lalu yang mau mengajarkan siapa? Guru. Guru. Kalau gurunya masih berhonor hanya 300 ribu, 500 ribu sebulan, tentu mereka tidak bisa dipaksakan. Berarti apa? Kesejahteraan guru, sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, ini adalah profesi. Profesi tidak boleh ada yang di bawah UMR. Profesi apapun, mau itu presenter, kameramen, itu tidak boleh ada yang di bawah UMR. Karena untuk mengejar profesi, harus berijasa minimal S1. Bagaimana mungkin S1 terus gajinya cuma 300 ribu. Nah, berarti permasalahan guru ini adalah kunci daripada dunia pendidikan. Ini yang harus kita sejahterakan. Peningkatan kualitas guru juga termasuk ya Pak, untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, tentu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang guru nih Pak, tapi kenapa lebih banyak hal sekarang untuk merdeka mengajar, bahwa guru ini katanya sekarang masih mendapatkan beban administratif. Seperti ada di portal untuk merdeka mengajar, yang menyulitkan mereka. Nah, bagaimana nih Pak? Apa untuk guru juga diberikan? Akan ada kebijakan seperti tadi untuk kita pembagian wilayah pendidikan dibagi menjadi tiga. Nah, guru kan juga mungkin ada di bagian di wilayah 3T seperti tadi itu Pak. Ya, tapi kalau guru sih sebetulnya, maaf ya, saya selalu mengatakan guru itu manusia-manusia terpilih. Kenapa? Begitu masuk dunia pendidikan, mereka harus upgrading dirinya. Mau tidak mau harus. Tidak mungkin sama dengan yang lain. Namanya juga guru. Ketika saya mengatakan saya ingin menjadi guru, ya otomatis saya harus belajar, saya harus buka internet, saya harus melakukan perubahan, transformasi diri. Tadi saya katakan, kalau kita bisnis as usual, pasti kita tertinggal. Dokter saja, sertifikat izin prakteknya, itu per tiga tahun harus diperbaharui. Berarti dia ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan lain. Tidak bisa dia sama seperti dokter-dokter 10-20 tahun yang lalu. Dia harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, memang kalau kita memperhatikan, ketika disebut tadi administrasinya bertambah, menurut saya sebetulnya bukan administrasinya bertambah. Tapi jam kesibukannya nambah, karena guru selain administratif, dia juga punya bisnis online, dia juga punya kegiatan lain, mengajar les, dan lain-lain. Jadi ketika ada beban tersebut, ada beban tambahan. Nah, ini kami juga sudah meminta, agar pemerintah melalui Kemendikbud, melakukan sosialisasi terus-menerus, terkait dengan upgrading ini. Upgrading skill. Memang kalau administratif, jangankan guru. Kadang-kadang kita saja sekarang ada beberapa fraksi-fraksi di DPR yang mewajibkan anggotanya harus melaporkan secara online apa yang dilakukan, apa yang kegiatan-kegiatan, terus dilaporkan. Ya, kalau dikerjakan sendiri, jungkir balik juga, pasti. Ya, benar. Di satu sisi kita harus tampil, perform, dalam RDP, dalam rapat kerja, datang ke daerah. Itu sebabnya kita butuh tenaga ahli. Nah, guru tidak punya tenaga ahli. Dia harus kerjakan sendiri. Bagaimana itu? Dia harus ngajar. Jadi memang masalah waktu ini perlu kita berikan, kalau menurut saya, relaksasi. Tapi sudah minta kepada Menteri, tolong relaksasi jam mengajar, itu juga diberikan ruang agar dia punya me time. Berarti harus ada tenaga kerja tambahan untuk guru, Pak? Sebetulnya bukan itu. Jam mengajarnya jangan terlalu banyak. Nah, kalau dia mengajarnya tidak terlalu banyak berarti? 40 jam. Dalam satu minggu harus 40 jam. 40 jam itu kalau dalam satu minggu berarti kita sebut saja mungkin 6 hari. 6 hari. Ya. Berarti kan kurang lebih berapa? 7 jam per hari. 7 jam per hari beliau mengajar, lalu kemudian mungkin dia les dulu, mungkin apa ya. Mungkin me time-nya akan menjadi kurang ketika dia harus berhadapan dengan komputer 2-3 jam tambahan. Mungkin yang jam mengajar ini harus kita kurangi, tidak harus 40 jam. Sistem ini yang merupakan sistem yang harus kita perbaiki dengan baik-baik, tidak dipaksakan supaya tidak terjadi beban, tidak terjadi stres, presur yang mengakibatkan akhirnya guru give up. Tetapi, angka kesejahteraan juga harus kita tingkat. Berarti komisi 10 harus benar-benar mengawal nih, Pak? Bagaimana kesejahteraan guru ini harus berhasil? Karena sejauh ini mungkin ini masih sering disuara, Pak? Itu PR paling penting adalah kesejahteraan guru. Dari diskusi kita ini saya jadi makin...